Materi yang ketiga, statistik yang ketiga, tentang histogram. Tetapi histogramnya agak berbeda. Di sini, tengah-tengahnya, angka-angka yang dibawah ini tengah-tengah semua, titik tengah. Ini titik tengah. Titik tengah kelas. Ini titik tengah kelas pertama, 4,5. Titik tengah kelas kedua, 5,5, dan seterusnya. Yang harus kita pelajari. Jadi, kita kembalikan ke histogram yang sudah kita pelajari. Itu titik-titik yang di sini. Yang di sini, titik-titiknya berapa? Caranya, kita cari panjangnya dari sini ke sini. Di sini ke sini panjangnya berapa? Berarti ini tinggal dikurangi, 5,5 dikurangi 4,5. 5,5 dikurangi 4,5. Satu. Ini panjangnya satu. Berarti di sini panjangnya setengah ya. Setengahnya. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini satu. Dari sini ke sini setengahnya. Satu dibagi dua. 0,5. Berarti karena ini dari sini ke sini panjangnya 0,5. Ini 4,5 berarti tinggal ditambahkan 4,5. Ditambah 0,5. 5. Berarti yang ini, 5. Yang di sini titik berarti ini, apa namanya? Lebih bawah kelas kedua, 5. Yang di sini berapa ya? Di sini. Karena tadi, ini kan sama. Sobatan itu kan sama rapi. Dari sini ke sini, 5. Berarti dari sini itu 5. Panjang kelasnya 5. Jadi ini tuh. Bukan 5 ya, 1. Panjang kelasnya 1. Jadi ini panjang kelasnya 1. Ini tinggal mundur saja satu angka. 5 dikurangi 1. Karena ini kan di belakang. Jadi 4. 5 kurang 1, 4. Sekali lagi. 5,5 dikurangi 4,5 itu 1. Itu kan ini panjang kelasnya. Panjang kelas-panjang tiap kelas 1. Dari ke sini 1. Dan di sini ke sini setengah. Berarti 4,5 tambah setengah 5. Dan di sini ke sini panjang kelasnya kan tadi 1. 5 dikurangi 1, 4. Kalau ke depan yang ini. Maju kan jadi ditambah. 5 tambah 1, 6. Ini maju juga. 6 tambah 1, 7. 7 tambah 1, 8. Tambah 1 lagi, 9. Nah itu tepi bawahnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sebelahnya ini tepi atas kelas terakhir. Kelas kelima. Nah gitu ya. Jadi ini. Nah untuk menghitung modus, median, darah ratanya. Kita sudah tahu tepi bawahnya berarti lebih mudah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.